Saya sedang proses bayi tabung yang mengharuskan saya mengkonsumsi obat kimia. Apakah ada saran atau tips dari saya agar bayi tabungnya berhasil? Nggak tahu. Saya tidak. Kalau saya pribadi, mendingan istiar biasa saja lah. Kalau saya, duitnya buat sedekah. Nanti hamil. Betul nggak? Bayi tabung itu nggak murah. Nggak murah. Anda mau punya anak, tidak punya anak, dengan atau tanpa ikhtiar, semua ada kehendak Allah di sana. Yang perlu Anda kerjakanlah bahagiakan Allah. Membahagian Allah caranya gimana? Dekat sama Allah, saudako, bantu orang susah. Nanti Allah akan karuniakan kehamilan itu. Kalau saya sih begitu. Dan itu tidak menjamin juga berapa persentasi bayi tabung. Hanya, ada yang mengatakan cuma 10 persen loh. Hanya 10 persen. Habis duit, masuk bahan kimia. Bebek Anda makan rimpang, minum alpukat atau makan alpukat. Duitnya misalkan dianggarkan 50 juta. 49 jutanya Anda sedekahin. Ke pakir miskin, yatim piatu, minta doang supaya saya hamil. Satu jutanya beli alpukat. Banyak. Kalau saya sih begitu. Nanti dokter Oginya marah lagi. Terima kasih. Mungkin begitu cukup. Dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya. Surga Firdaus tanpa hisap. Kita tutup saja dengan doa kabar-kabar. Subhanallahum bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahum bihamdik.